Momen Nikita Mirzani emosi hingga sempat menjatuhkan mikrofon dan lempar berkas di ruang sidang pengadilan negeri Serang, Banten pada Senin 19 Desember turut menjadi sorotan publik. Bahkan, banyak yang menduga peristiwa itu sebagai tindakan kekecewaan Nikita Mirzani karena Dito Mahendra yang tak menghadiri persidangan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani merupakan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Dito Mahendra. Lantas, bagaimana kronologi yang sebenarnya terkait peristiwa tersebut? Diketahui Nikita meluapkan kekesalannya usai menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Serang, Banten pada Senin 19 Desember. Usai persidangan, terdapat insiden Nikita Mirzani sempat mendorong mikrofon dan melempar berkas hingga jatuh. Tindakan tersebut dilakukan Nikita Mirzani saat dirinya diminta petugas kejaksaan dan kepolisian untuk meninggalkan ruang sidang. Kala itu wanita yang kerap disapanyai terlihat diam di kursi pengadilan tak lama usai Ketua Majelis Hakim Dedi Adi Saputra menutup persidangan. Saat kejadian yang menegangkan itu berlangsung, sejumlah petugas dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang tak bisa berbuat banyak. Namun, dua anggota poluan dari Polresta Serang Kota datang untuk turut membantu. Akan tetapi tanpa banyak bicara, Nikita berdiri dan langsung mengamuk. Sehingga, gerakannya membuat mikrofon di persidangan jatuh ke lantai. Kejadian tersebut terjadi lantaran emosi Nikita Mirzani sudah memuncak. Bahkan, kala itu Nyai juga melemparkan berkas medis di ruang sidang pengadilan Negeri Serang. Diduga hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan Nikita Mirzani terhadap Ditomahendra yang tak hadir dalam persidangan selama tiga kali. Selain itu, Nikita Mirzani emosi juga dikarenakan ia merasa kecewa selama menjalani masa tahanan. Yakni, selama Nikita Mirzani sedang sakit, ia mengaku sering dipersulit oleh Kejaksaan Negeri Serang saat hendak menjalani pengobatan. Atas hal tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani, yakni Fahmi Bahmit, sempat menyampaikan permohonan penangguhan penahanan terhadap Nyai. Namun, kala itu Majelis Hakim Sidang menyatakan masih akan mempertimbangkan dan belum bisa mengabulkan permohonannya kala itu. Terima kasih sudah menonton!